Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ma Ehsan Yang kali ini akan membahas Mengapa rumput disebut dalam Al-Quran Apa saja yang disebut dalam Al-Quran Adalah tanda bahwa hal itu penting Allah berfirman yang artinya Dan yang menumbuhkan rumputan Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering ke hitam-hitam Quran Surat Al-A'la Jenis rumput amat banyak Ada 4.500 jenis Dan menutupi seperempat daratan bumi Bahkan makanan pokok kita Padi adalah jenis rumput-rumputan Ada 4 jenis utama rumput 1. Rumput serelya Seperti gandum, jagung, dan padi 2. Rumput manias Seperti tembu Dan 3. Rumput jenis bambu-bambuan Dan keempat Rumput lapangan yang biasa tumbuh di halaman Dan menjadi makanan ternak Kita sering meremehkan rumput Padahal rumput sangat berguna Dan memenuhi berbagai kebutuhan Itulah sebabnya Al-Quran mengundang kita untuk memperhatikan rumput Agar dapat melihat Allah dalam ciptaan rumput Seandainya tidak ada tumbuhan dari jenis rumput Banyak penduduk dunia akan terancam kelaparan Bukan hanya karena rumput menjadi makanan ternak Sehingga kita bisa mendapat daging dan susu Namun Demikianlah bukti di mana rumput sumbur berada Akhirnya orang-orang yang hidup berpindah-pindah itu Akan menemukan tempat Di mana mereka tidak perlu berpindah lagi Lambat laun Tempat mereka menetap itu Akan menjadi sebuah negeri Akhirnya kita Mengerti Mengapa Rumput yang kita anggap remeh Ternyata dicantumkan dalam Al-Quran Sebab rumput Ternyata Sangat penting Hal-hal menarik dari rumput Gandum Adalah jenis rumput yang begitu penting Bagi umat manusia Sehingga Seperlima lahan pertanian di dunia Digunakan untuk menanam gandum Gandum menghasilkan Tepung terigu yang diperlukan Untuk membuat roti Dan bahan makanan lainnya Di laut juga ada rumput Rumput laut amat banyak jenisnya Dan sebagiannya dapat dimakan Ada jenis rumput laut yang panjang Daunnya Mencapai 61 meter Tanpa rumput Dunia akan kehilangan Banyak tanah subun Sebab rumput sangat penting Untuk mengawetkan tanah Akarnya menahan tanah Dari hembusan angin Dan gerusan air Terima kasih telah menonton! Terima kasih.